Kembali di lintas INews Pagi Pemirsa, evakuasi 15 pendaki yang tersesat di Gunung Mekongga, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara berlangsung dramatis. Salah seorang pendaki terpaksa ditandu dari puncak gunung karena mengalami hipotermia atau penyakit karena udara dingin di ketinggian. Menuruni tebing terjal dan menyebrangi sungai, Tim Sar berusaha mengevakuasi Sindi dengan cara digendong saat menuruni puncak Gunung Mekongga, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Sindi ditemukan bersama 15 pendaki lainnya yang terjebak di puncak gunung. Kondisi korban yang parah menyebabkan Tim Sar langsung mengevakuasi ke bawah untuk mendapat perawatan. Sebelumnya, 15 pendaki yang tergabung dalam kelompok pencipta alam KPA mendaki untuk membersihkan jalur Gunung Mekongga sejak satu minggu lalu. Cuaca buruk menyebabkan kelima belas orang tersebut terjebak selama lebih dari seminggu di puncak hingga Tim Sar terpaksa mengevakuasi dengan mengerahkan 98 personil. Semua tim-tim yang dinyatakan lemah di atas gunung itu telah ditemukan dan sudah sampai di kaki Gunung Mekongga dan akan dibevakuasi ke pos kosar. Beruntung tak ada pendaki yang menjadi korban dalam kejadian itu. Sementara para pendaki yang selamat kemudian dirawat di pos kesehatan terdekat. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Antoro, Ainyus melaporkan.